Intro Meredam pada masa tenang Intro Masa kampanye telah berakhir sejak 13 April kemarin Kini tahapan pesta demokrasi memasuki masa tenang Sambil menunggu pencoblosan 17 April 2019 Atribut kampanye yang marak bertebaran di mana-mana Terutama di tempat umum diturunkan dan dibersihkan Pada masa tenang ini semua yang terdapat unsur citra diri peserta pemilu 2019 Tidak boleh lagi dipasang Termaksud, termasuk bendera partai politik Terkecuali di kantor DPD dan partai politik itu sendiri Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Garis Mering 2017 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Atau PKPU No. 23 Garis Mering 2018 Semua pihak harus berkomitmen Untuk taat aturan pada masa tenang Begitu juga di media sosial Yang selama ini periode kampanye sangat marak Dengan ingar-bingar selama kampanye Puasa, status, kampanye ajakan memilih calon Maupun partai peserta pemilu Masa tenang adalah waktu bagi pemilih untuk merenung Dan menetapkan suara pilihan mereka Baik pemimpin negara maupun wakil rakyatnya Waktu ini sangat berarti guna menetapkan roda pemerintahan 5 tahun ke depan Bagi kontestan pemilu, inilah waktu rehat setelah 7 bulan berkampanye Meskipun demikian, masa tenang tidak berarti waktu rehat bagi penyelenggara Terutama, mereka yang bertugas mengawasi dan mengamankan pemilu Sebab, ada kebiasaan buruk sebagian kandidat Yang santai saat waktu berkampanye tidak melakukan apa-apa Justru pada masa tenang, mereka sibuk bergerilia Pada masa tenang, mereka yang berwatak culas mencoba bertransaksi dengan pemilih Yang menjurus pada politik uang atau sering disebut dengan serangan fajar Untuk itu, warga harus berani menolak tawaran menjual suaranya Warga semestinya secara proaktif membuat video kecurangan tersebut Sebagai bukti laporan ke bawah selu Bagi yang nakal dan masih melanggar aturan masa tenang Dapat dikenakan sanksi Sesuai dengan ketentuan pasal 492 Undang-Undang No. 7 Garis Miring 17 Tentang pemilihan umum Mereka yang melakukan pelanggaran di masa tenang Diancam pidana penjara paling lama satu tahun Dan denda paling banyak 12 juta Memang jika dilihat dari nominalnya Ancaman bagi para pelaku pidana pemilu tidaklah terlalu besar Banyak calon maupun parpol mampu membayarnya Namun, esensi yang paling utama adalah Kepatuhan pada aturan dan moralitas dalam berdemokrasi itu sendiri KPU dan bawah selu Mesti berani menegakkan aturan masa tenang Patroli pengawasan oleh bawah selu harus direalisasikan Ini mirip dengan operasi tangkap tangan atau OTT KPK Jika ada tertangkap basah Sebaiknya diekspos secara luas dan diproses secara hukum Tujuannya untuk memberi efek jera Bagi mereka yang ingin bermain curang Masyarakat harus mampu berperan aktif Menjadi pengawas Agar pesta demokrasi kita berjalan sesuai dengan harapan Aman, damai, dan lancar Tanpa ada gesekan yang menciderai demokrasi itu sendiri Terima kasih sudah menonton!